tidak pernah dipake-pake iyayayayaya lucu-lucu tuh iya kita jalan makanya aray aray asuuu wajib berantep aja Tunggu, berantem aja ya Yo, balik lagi ya Di channel gue, di channel Robi Hardian Jadi Di vlog kali ini Atau di video ini Beda nih ya, beda nih Bedanya kenapa? Karena ya begini nih Kalau kalian lihat Jadi anak mocil guys Bukan mocil sih ya Anak Vespa Semua akan Vespa pada saatnya Ciaelah Bervespa kita bahagia Ciaelah hashtagnya ya Udah lama banget gue gak nge-vlog ya Gue gak nge-vlog di motor begini Udah lama banget, lama banget, lama banget Ini gue sendirian aja jalan Di video sebelumnya Kan bini gue ada minta motor tuh Nah ini motornya nih ya Vespa 75 tahun Anniversary Ya, kalau yang belum lihat videonya Ada di video sebelumnya itu ya Gue suruh dia yang unboxingin deh Ya, jadi gue yang rekam Dia yang ngebuka-bukain Aduh, helmnya jatuh guys Ya, kalian aja Di vlog kali ini Gue juga kayak ceritain lah Gue pribadi First impression gue untuk Pake ini Motor Vespa Ya, mungkin kamu orang Kalau yang ngikutin dari dulu Yang udah subscribe Atau apa yang dari dulu Cenderung ke Moge-moge Sport Moge naked Ya kan Ini, ini Vespa guys Ya, 150 cc Ini gue menjelaskan ke kalian semua nih guys Ya, bahwa 75 tahun Ya, 75 tahun Anniversary-nya Vespa Ya, unitnya ini agak berbeda guys Aduh, agak-agak berdebu nih Ya, kebanyakan di parkir nih guys Jadi gini Yang beda itu adalah Speedometernya guys Ya, speedometernya dia sudah begini Ya, udah digital begini Kemudian bisa connect di smartphone Buat notifikasi Telepon Mau denger lagu Itu bisa Dan tampilannya ini auto guys Ya, auto Jadi day and Apa? Day and night ya Jadi dia bisa berubah ini tampilannya Kalau malam bagaimana Kalau siang itu bagaimana Kemudian indikator lainnya itu juga bisa kamu ganti Apa ya? Background-background belakangnya gitu deh Itu bisa kamu ganti juga Tunggu-tunggu Mau cornering dulu Anjay Wuuu Gitu Itu bedanya Kemudian tuh di bawah itu ada emblemnya Belum gue buka-buka tuh sayang Itu norak sih ya biarin aja Ya, dibuka juga sama-ngak sama aja begitu doang gitu kan Jadi biarin aja begitu aja tuh Ini ada emblem ini Oh, bapak Ow Sorry pak Tuh Bedanya Terus kelengkapan buku-bukunya begitulah Itu beda Ini masih tromol juga ya Jadi gue sempet lihat di belakang Eh kok Di belakang Gue sempet ngecek tuh di pengremen belakang Karena gue beli motor ini juga Gue gak ngecek-ngecek dulu Bini gue mau yaudah gue beli aja gitu Gue lihat gitu di sosmed Ini kan ngeliat di sosmed Ini keren nih Pake cakram nih Berembo nih gini Begitu gue ngeliat Cing-cing Anjay tromol Jadi Ya gitu lah ya Kalau bawaannya sih masih begini Ini masih standar ting-ting nih Masih gadis ini Masih standar ting-ting Cuman udah mulai agak-agak nakal ini motor Karena gue buka rak belakangnya Gitu Ya Apa lagi ya Oke mulai first impressionnya deh Gue bawa ini motor tuh Gue bukan ngejelekin ya Cuman gue hanya berkata jujur Feelnya tuh beda dengan motor-motor Matic yang Sekelasnya ya Untuk sekelasnya itu Dia punya feel Feel bawahnya tuh beda Dan mungkin kalau dilihat Ini lebih bongsor ya Daripada yang Ya beginilah kan gue sama nih Sama dengan mereka Beda ya dengan yang seri yang itu tuh Yang Mac-Mac-Mac itu beda Memang mereka lebih gede Cuman untuk yang Ya yang bodi-bodi Single body begitu Yang kecil sih kayaknya Ini lebih kelihatan besar Dan lebih tinggi Kesannya lebih tinggi Kalau kalian bawa Karena joknya Lebar Joknya lebar Dan agak tebal Ini joknya nyaman banget Ya aslinya Bawaannya tuh Empuk banget Nyaman banget Nah ini ada nih Anak-anak Vespa nih Pip-pip Pip-pip dulu dong Pip-pip-pip dulu Gitu Ya Jadi gitu Beda Untuk ditarik Atau apa Digas lah ya Gayaan ini ditarik-tarik gitu Kalau kita gas itu Dia enggak Yang geter-geter tuh enggak Ada Teman Dia pakai seri yang agak lama Itu katanya Kalau digas agak-agak geter Gitu Yang ini enggak guys Ya Yang ini aman Smooth Dan Pertama kali gue bawa ini Rasanya tuh Nyaman Enak Padahal standar Full standar Yang notabene Badan gue Over Anjir nih orang Aduh Ya Badan gue over Tapi dia masih bisa Ya bisa sih Cuma kayaknya maksa Gitu Tapi masih nyaman Ya Masih nyaman Suspensinya masih nyaman semua Dan masih original Gitu Kemudian Apa ya Apalagi nih Yang kita membahas nih Segi tampilan Dia memang beda Beda banget Ini Vespa Jadi Ada sesuatu yang Di Vespa Ini yang Menempel dan melekat Sekali Dari Desainnya Segala macam Itu Menjadikan dia tuh Ya This is Vespa Beda gitu Mesin Ini sudah I get Jadi ini sudah ABS Depannya sudah pakai Sudah pakai piringan Di depan Cuman Belakang Tromol Gitu Gitu sih guys Ya Dan bawanya tuh Happy aja gitu Kayaknya mau nyantai Jadi kalian yang lagi cari-cari Motor Untuk Weekend-weekend Begini nih Nyantai Atau Warkop-warkop gitu kan Jalan-jalan nyantai Ini enak guys Swear Ya Kalau ngebut sih Nggak usah cerita lah ya Ngebut-ngebutan kan Ya Gue nggak berlaku itu Gue lebih kenyantunya Ya kita jalan-jalan begini Kan enak tuh Ya Jadi Begini Dan gue rasa juga Di Makassar Banyak ya Anak-anak Vespa tuh Banyak Ayo dong Yang Vesmet-Vesmet dong Ya kan Mari kita jalan Yang Vesmet-Vesmet Kita reading-reading Gue pribadi Ya terserah lah ya Orang bilang Wah badan lo gede Atau apa Tapi gue enjoy Gue enjoy dan gue Menikmati Dengan Vespa ini Nyaman guys Betulan Nyaman Jadi Wow Rame banget guys Nyaman Dan Dan enak gitu loh Nggak yang gimana Betulan nyaman Enak Nyantai Lo lihat jalan yang 45-50 Ya Jadi untuk jalan-jalan begini Rame-rame Lucu-lucu Reading lucu Cucok banget nih Cuman Kemarin gue coba juga Mau bonceng Anak gue Yang gede Ya Umur 7 tahunan Agak kesulitan guys Untuk Dibonceng Karena Ya ini kan Joknya lebar Dan tebal Footstepnya tuh Ada di bawah sini Jadi Dia nggak nyampe Gitu Jadi harus Ngangkang to the max Ngangkang to the max Tapi kakinya masih belum kena Di footstep Jadi kalau untuk anak-anak Kayaknya Agak Agak gimana lah ya Agak-agak susah Kalau mau di Bonceng Pengalaman gue Tapi mungkin kalau kalian tahu Tips and tricknya Ya kan Cuman kayaknya sih Nggak bisa diakalin Mungkin dengan ganti Footstep Mungkin bisa Tapi kalau kakinya belum sampai Dengan Tekukannya Apa sih ya Tekukannya si Vespa itu Yang di belakang Tetap sulit sih Menurut gue Pilihan yang lain itu mungkin Ya di depan Ya kan Mereka di depan sini berdiri Gitu Mungkin bisa Nah Jadi nanti Daripada nganggur ini guys Jadi ini Si tante bini gue Beli ini motor Nggak dipakai-pakai Daripada nggak dipakai Ya kan Nganggur Gila loh Mending kita karyakan Mending kita karyakan Ya kita jalan-jalan aja Dalkot aja Gue juga sendir Gue juga sendiriko ini Next projectnya diapain ya Apa ya Gue naik ini Kayak lebih Ya lebih Nyantai ya Gitu kan Kalau kayak Sport Atau itu Mau G ini Apa ini Enggak Kalau ini Karena motor biasa Kayak Enak lah Bahagia Cuma satu Kayaknya ada Vespa Itu ya VX ya VX atau apa Itu gue nggak tahu Lupa gue satu Si pak dokter Itu juga ada Kebetulan Waktu gue ngambil Vespa Beberapa dari mereka Juga ada ambil Vespa Ayo dong Ramein dong Vespa-vespaan kita Makasar Makasar Nebeng deh Nebeng ngikut deh Biasanya dimana Mobil apa nih guys Lotus 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 Kayak biskuit Ya Ada yang tahu biskuit Lotus Gila Harley Tahunya angkot Nikmat banget guys Nyilip-nyilip Kalau pakai Blair Susah Pakai ini Sus Cainora Karena gue nggak pernah Kalau pakai Blair Mana ada cerita Begini-begini Ngikutin antrian Mobil Makanya gue demen Something new Buat gue Ya Jadi Gojek Pakai Google Maps juga Sama kayak Bapak di depan Jadi masih kurang gitu Ngerti dan kurang hafal Nama-nama Jalan gue Jadi begitulah Percuma Lama-lama Tinggal di sini Udah mau Berapa tahun ya 6 tahunan Maklum Om-om Jarang keluar Takut diculik Sama anak-anak gadis Anjay Kebalik Bos Dari lu Cie lah Yang lagi prewet Eh udah-udah Yang udah prewet Yang udah prewet Berantem aja yuk Berantem aja yuk Berantem aja yuk Yang tadi sosa-sosaan nih Sekarang pake Matic juga lah So, 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 so... Hahahaha Ya, jadi gitu guys Untuk video hari ini Ya mengenai Si Vespa Primavera 75th anniversary Dengan Array Rapidneo Dream Brown Udah gue ceritain semua rasanya Saat dipakai di jalan itu gimana rasanya Jadi buat kalian jangan penasaran lagi Jangan ragu-ragu lagi untuk dengan ini unit Enak banget kalau buat dipakai untuk nyantai Dan ini helm juga cucok Bagus dan pasti feel dan rasanya itu beda Bisa gue bilang ini nyaman Dengan modelnya begini, moncongnya begini Ini nyaman Nyaman lah Enak, comfort banget Jadi gitu aja videonya Buat kalian yang suka jangan lupa untuk like dan share ke teman kalian Dan yang belum subscribe untuk subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya